Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman jumpa lagi bersama sabi sana parabola bagi teman-teman yang memakai parabola mini dan menggunakan receiver capricent tiba-tiba mengalami siaran teracak seperti ini ya teman-teman jangan panik dulu atau jangan buru-buru panggil teknisi karena di capricent ini khususnya jalur kauben ada update penambahan frekuensi terbaru capricent ya dan ini khusus bagi pengguna parabola jam ini jalur kauben untuk pengguna parabola besar teman-teman tidak usah mengatak-atak lagi di receivernya oke langsung saja untuk cara mengatasinya langkah pertama disini teman-teman ambil remote karena tanpa remote tentunya tidak akan bisa men-setting pada receivernya ini ya kemudian teman-teman tekan tombol menu di remote nah ini sudah di posisi menu sebelum kita masukkan frekuensi baru capricent sebaiknya teman-teman hapus dulu semua siaran yang ada di receivernya caranya kita pilih menu peralatan kita geser kebawah kita tekan tombol geser kebawah di remote kemudian kita pilih menu peralatan kita tekan OK di remote dan kita geser lagi kebawah kita pilih hapus semua channel ya kita geser kebawah kita pilih hapus semua channel kita tekan OK di remote Nah disini teman-teman tinggal masukkan kata sandinya angka 0 sebanyak 4 kali Kemudian teman-teman geser ke kiri pilih ya kita tekan oke di remote Sekarang untuk semua siarannya sudah terhapus kita kembali lagi kita tekan tombol menu di remote Kemudian disini teman-teman pilih lagi menu instalasi kita geser lagi ke atas Kita tekan oke di remote Nah disini teman-teman buat saja nama satelit baru Untuk menambahkan nama satelit baru teman-teman tinggal menekan tombol warna merah di remote Tinggal tekan oke di remote Kemudian teman-teman tinggal buat saja nama satelit MIASAT 3B Untuk menyimpannya teman-teman tekan tombol warna kuning di remote Kemudian teman-teman isikan untuk garis bujurnya kita geser ke bawah Untuk garis bujurnya di 091,5 Untuk menyimpannya kita tekan tombol warna kuning lagi di remote Oke sudah tersimpan nama satelit MIASAT 3B Kita geser ke kanan untuk pengaturan frekuensi LMB nya Dengan menekan tombol geser kanan di remote Tinggal tekan oke di remote Kemudian kita geser ke atas atau ke bawah Nah untuk frekuensi LMB teman-teman disini gunakan Nah ini universal 9750 10600 Kita pilih kita tekan oke di remote Nah untuk yang lainnya ini kita biarkan saja Dan untuk power LMB nya Disini teman-teman pilih on Kita simpan dengan menekan tombol exit di remote Oke kita pilih ya Kemudian disini teman-teman tinggal masukkan untuk transponder coefficient Caranya kita tekan tombol shot di remote Oke kita tekan tombol shot di remote Untuk menambahkan frekuensi Disini teman-teman tinggal menekan tombol warna merah di remote Untuk frekuensi baru Capition Yaitu di 12683 Untuk symbol rate nya di 31.000 Dan untuk polarisasinya horizontal Kita simpan Nah disini langsung dapat sinyal 83% Kemudian teman-teman masukkan 2 frekuensi lagi Caranya sama seperti tadi Kalau sudah ketiga frekuensi teman-teman masukkan Dan pastikan untuk ketiga frekuensi ini sudah dapat sinyal Karena kalau salah satu frekuensi tidak dapat sinyal Untuk siaranya tidak akan lengkap Setelah semua frekuensi sudah ada sinyalnya Teman-teman tinggal scan saja Untuk ketiga frekuensi ini Tinggal di checklist saja untuk ketiga frekuensi nya ini ya Dengan cara menekan tombol OK di remote Kita tekan OK di remote Nah ini sudah ada tanda checklist nya ya Kemudian kita checklist untuk ketiga frekuensi ini ya Setelah ter-checklist semuanya Teman-teman tinggal scan saja Dengan menekan tombol warna biru di remote Tinggal kita pilih cari saja Kita tekan OK di remote Kita tunggu sampai selesai untuk scan di resiper nya Sampai 100% Nah disini ada 80 siaran Di ketiga frekuensi ini ya Teman-teman tinggal tekan OK di remote Oke sekarang untuk siarannya sudah normal kembali Yang sebelumnya siaran teracak Dan untuk siaran-siaran lokalnya Sekarang sudah banyak yang berkualitas HD ya Seperti Indosiar, SCTP, Transity, Trans7 dan yang lainnya Mungkin ini saja yang bisa saya bagikan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!